Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Indrat Kartiko Utomo dari program studi spesialis keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta Disini saya akan melakukan presentasi terkait dengan penerapan artikel saya yang berjudul Efektivitas Aromaterape Lavender terhadap kualitas tidur pasien gaging jal kronis yang menjalani hemodialisis Latar belakang Penelitian melaporkan bahwa pasien hemodialisis mengalami kecemasan stres dan depresi sekitar 20-60% kemudian kelelahan 60-97% gangguan tidur 45-85% Pasien gaging jal kronis mempunyai waktu tidur yang sangat pendek sekitar 260 menit sampai 360 menit dengan rata-rata efisiensi antara 66% sampai 85% Penyakit gaging jal kronis dan gangguan tidur dikaitkan dengan kondisi fisiologis seperti adanya hipertensi kelelahan nyeri anemia diabetes mellitus dan lain-lain kemudian dikaitkan juga dengan faktor psikologi seperti depresi ansetas bunuh diri isolasi sosial dan juga penurunan produktivitas aroma terapi lavender merupakan intervensi yang mandiri yang dapat digunakan pasien untuk menangani gangguan tidur menurunkan tingkat kecemasan dan menurunkan tingkat stres berdasarkan literatur lavender juga memiliki efek rendah toksik dan alergi serta memiliki fungsi sebagai antibakteri antifungi dan juga antidepresan selain itu aroma terapi lavender juga memiliki efek sedatif yang dapat memicu keluarnya endoprin dan juga non-adrenalin yang menyebabkan efek positif terhadap tubuh metode dan prosedur penelitian penelitian ini menggunakan desain kuasi eksperimen dengan desain pre-post with control group kemudian lokasi penelitian dilakukan di rumah sakit umum daerah dokter muwadi surakarta dengan total populasi 214 pasien dengan sampel 20 pasien intervensi dan 23 pasien kontrol teknik sampling menggunakan purposive sample dengan teknik non-random sample instrumen yang digunakan menggunakan peace brook sleep quality index kemudian uji statistik menggunakan parent sample tea test dan independent sample tea test prosedur intervensi aromaterapi diberikan setiap hari selama 1 bulan dengan cara meneteskan 2-5 tetes pada kapas kemudian kapas ditempatkan pada bantal ataupun kerah baju pasien dengan jarak 10-20 cm dari hidung kemudian kapas dilepas ketika pasien bangun tidur di pagi hari dan siap melakukan aktivitas hasil penelitian karastriksi pasien untuk kelompok intervensi rata-rata usia 50 tahun kemudian untuk kelompok kontrol rata-rata 48 tahun kemudian paling banyak adalah laki-laki pendidikan SMA penyebab gagal ginjal karena hipertensi riwayat merokok tidak pernah merokok lama menjalani hemodialisis untuk kelompok intervensi rata-rata 58 bulan dan kontrol 51 tahun uji univariat didapatkan bahwa kelompok intervensi rata-rata kualitas hidur 14,4 sebelum intervensi dan setelah diberikan intervensi sekitar 9,15 kemudian pada kelompok kontrol didapatkan data pre 12,9 dan data post 13,1 untuk uji bivariat kualitas hidur pada kelompok intervensi terdapat perbedaan antara nilai pre dan post dengan nilai p-value 0,001 pada kelompok kontrol tidak temukan perbedaan nilai pre dan post dengan nilai skor p-value 0,129 kemudian berdasarkan uji independen t-test didapatkan perbedaan antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol sebelum intervensi dan sesudah intervensi nilai sebelum intervensi adalah 0,014 sedangkan nilai setelah intervensi 0,001 efek dari linalol dan linalel acetate pada lavender memicu pada bagian hipotalamus pituitari dan syaraf olfaktori kemudian dapat menyebabkan penurunan aktivitas syaraf simpatik meningkatkan syaraf parasympatik menurunkan nadi dan tekanan darah yang menyebabkan tubuh dan pikiran menjadi relax sehingga dapat meningkatkan kualitas tidur penerapan aromaterapi dilakukan setiap hari selama 1 bulan memiliki hasil signifikan berdasarkan uji analisis tetapi sesungguhnya penurunan nilai dari 14 menjadi 9 masih dalam kategori gangguan tidur yang sedang kesimpulan dan saran efek aromaterapi lavender secara statistik dapat meningkatkan kualitas tidur pasien tetapi kualitas tidur pasien tersebut masih dalam kategori yang gangguan tidur sedang untuk mengoptimalkan efek lavender dan meningkatkan kualitas tidur pasien kedepannya dapat dilakukan kombinasi dengan intervensi yang lain seperti pijat ataupun mendengarkan musik rumah sakit sebagai penyedia pelayanan kesehatan harus berperan dalam menerapkan aromaterapi dan memberikan edukasi terkait dengan manfaat dari aromaterapi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati